selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menarik untuk kita ikuti ya apa-apa lagi parti bersatu ini menyatakan mereka adalah parti best ya mereka adalah parti best yang kuat menyapu dan sebagainya hashtag geng sapu bersih itu dia sahabat-sahabat semua jadi projek janawi bawah Wang Saiful bakal didakwa pagi ini itu dia sahabat semua pagi ini adalah 21 hari bulan hari ini dia akan didakwa dan apakah berita dan apakah sebenar ya kenapa sehingga sehingga begini ya Wang Saiful ini didakwa saya anggap ini hanyalah ikan bilis ya dan rakyat mau tahu juga siapakah dalang sebenar di belakang skandal janawi bawah ini selanjutnya pencegahan rasuah Malaysia ISPRM dijangka akan mendakwa ketua penerangan bersatu Wang Saiful Wan Jan ya ketika agensi itu sedang menyiasat keuangan parti berkenaan ya sumber ISPRM mengesahkan ahli parlimen tasik gelugur itu telah ditahan dan akan tidak didakwa di mahkamah hari ini berhubung inisiatif janawi bawah beberapa sumber bersatu pula mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa Wang Saiful telah pergi ke ibu pejabat ISPRM hari ini untuk membantu siasatan ya satu sumber berkata dia telah pergi ke pejabat ISPRM pada jam 8 malam dan tidak dapat dihubungi sejak itu ya sementara itu jemputan akbar daripada ISPRM menyatakan dua individu akan didakwa di mahkamah Kuala Lumpur berhubung kes janawi bawah hari ini sahabat semua ya kedua-dua individu itu tidak dinamakan seperti amalan biasa dengan jemputan sedemikian pendekapan itu dibuat ketika siasatan terhadap akaun bersatu dan inisiatif kerajaan semasa erah presiden parti bersatu yaitu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Mekri wow ini dia ya mereka katakan mereka parti bersih mereka parti best parti yang paling best menyapu ya geng sapu bersih ini akhirnya hari ini ya ketua penerangan tapi saya rasa ini adalah hanya ikan beli sahabat-sahabat semua namun dalang sebenarnya itu kita tidak tahu ya harap dapat dibongkarkan lebih lagi ya SPRM telahpun membekukan ikan bank bersatu dan menyual Muhyiddin pada 16 Februari selama beberapa jam berhubung janawi bawah kalau kita tahu pada 16 ini Muhyiddin sebenarnya telah dipanggil ke SPRM untuk disoal disoal siasat namun apa yang lebih melucukan sahabat semua apabila habis sejak siasatan itu beliau membuat satu sidang media dan mengatakan beliau bukan suspek malahan katanya dia adalah saksi dalam kes itu tetapi berlainan pula dengan kenyataan daripada ISTRM yang menyatakan bahawa Muhyiddin Yassin adalah suspek utama dan antara suspek dalam skandal Jana Wibawa ini jadi siapakah yang kita percaya adakah Muhyiddin Yassin yang sebelum ini pernah meniput seluruh rakyat Malaysia mengatakan beliau mempunyai cukup majeriti tetapi akhirnya ia tidak terbukti karena beliau begitu takut untuk mengadakan undi percaya di parlimen nah itu dia dan kemudian Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz yang kini memberi Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri juga dikatakan akan dipanggil SPRM program Jana Wibawa atau program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra berwibawa diperkenalkan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek dan memacu pemulihan ekonomi negara pacar COVID-19 ia juga bertujuan meningkatkan kemampuan kontraktor Bumi Putra untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya tahan atau berdaya saing dalam perkembangan berkaitan Menteri di Jabatan Pendana Menteri dan Undang-Undang Reformasi Azalina Otman saya berkata Jana Wibawa melibatkan 56 projek wow 56 projek sahabat-sahabat semua ya masa-masa era pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Perdana Menteri Muinin Yassin ya adakah 56 projek ini diberikan secara terus dan adakah mereka mendapat imbalan karena memberikan ya memberikan projek ini kepada kontraktor kontraktor ini seperti mana yang kita tahu sahabat semua ya SPRM pernah mengeluarkan satu kenyataan yang mana mereka menyatakan sebanyak 300 juta diperoleh oleh bersatu melalui ya melalui daripada kontraktor-kontraktor ini nah sahabat semua ini memang mengejutkan kita bagaimana bisa mungkin seorang sebuah pati yang hanya setahun jagung tapi memiliki ratusan juta di dalam akaun mereka pastinya ada sesatu yang tidak kena di dalam perkara itu ya itu dia ya kata Azalina 56 projek yang telah dikeluarkan surat 7 terima SST dengan nilai keseluruhan projek RM 6.3 bilion wow itu dia sahabat semua walaubagaimanapun terdapat beberapa senarai SST yang telah dikeluarkan yang mana melibatkan alih keluarga pimpinan utama politik tertentu katanya tidak kenal keluarga katanya tidak kenal kontrak kantai lagi menipu melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik inilah dia notanism yang sebenar inilah dia kronism yang sebenar mengutamakan kroni menantu keluarga tapi rakyat dibelakangkan setakat ini SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek tersebut katanya pada jawaban bertulis di parlimen hari ini ini sebahagian daripada siasatan lebih luas mengenai projek yang telah diberikan melalui rundingan terus dengar baik-baik walaun-walaun ya walaun tit semua katanya adalah rundingan terus pastinya diberikan untuk mendapat imbalan asalina menjawab soalan alih parlimen bagan yang bertanyakan beberapa banyak projek yang terlibat dalam saluran kuasa dan apakah nilai projek tersebut wow sekali lagi sahabat-sahabat semua pemberita ini amat mengejutkan kita ya apabila hari ini projek Janawi Bawa skandal ini dua orang pemimpin utama bersatu bakal didakwa antaranya yang dikatakan adalah siapa itu ketua penerangan bersatu yaitu Wan Saiful Wanjat akan didakwa hari ini nah itu daripada sumber yang kita dapat daripada Malaysia Kini sahabat-sahabat semua ini satu lagi perkara yang amat mengejutkan kita buktinya hari ini mereka bukanlah sebuah pati yang bersih buktinya mereka hari ini adalah sebuah geng sapu bersih sahabat-sahabat semua bagaimana pula dengan pandangan anda adakah anda bersetuju dengan saya dan bagi yang tidak bersetuju mungkin boleh memberikan komen anda atau huja anda ataupun dalil anda di dalam ruangan komen jadi sahabat-sahabat semua terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena bersama dengan Orang Depo Channel dan sentiasa memberi sokongan untuk channel ini jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa peribah saya mengatakan tepapun kamkap dua tahun keinginan dalam bahasa melayat tepuk dadah tanya selera sekian sedar para Orang Depo Channel saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang menarik yang akan datang sekian bye-bye selamat menikmati terima kasih